Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya baik selamat datang kembali di channel biotek manokwari kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara gampang kita mengedit sequence berupa eb1 file dengan menggunakan jenius pro trial yang belum download silahkan di-download dan di-install dulu ya diisi semua diikuti semua perintah yang ada di website jeniusnya oke kemudian di sini bagian sini ini ada tempat folder kita bisa buat folder baru klik kanan new folder dan ini saya beri nama sequence 16s ya misalnya dan klik ok itu kita buka ya kemudian setelah itu kita cari eb1 file yang telah kita punya yang hasil sequence nya Hai nah ini saya kontrol semua ya kemudian cedrak dan drop ke folder jenius tadi Nah itu sudah masuk semua ya Nah itu semua langsung muncul disitu elektroverogramnya juga ada di bagian bawah tampilannya oke ini kalau kita mau perbesar ada di sebelah sini dan kita mau lihat ini kalau kita blok semua di atas semua ditampilin di bawahnya Oke sekarang ini sampelnya saya akan edit satu satu sampel ya oke saya pilih ini yang di atas dua forward dan reverse nya saya blok ya kemudian klik assembly Hai kemudian kita pilih assembly disitu kita lainnya kemudian Oke pakai jenius aja nah berarti ini sudah assembly nah kalau kita perhatikan disini kita lihat ini banyak sekali berbedaan antara forward dan reverse ya Kenapa bisa terjadi seperti ini karena kita salah tadi harusnya reverse nya kita ke reverse complement dulu karena ini nggak di reverse complement makanya disitu banyak sekali terjadi perbedaan antara yang atas sama yang bagian bawah ya Nah oke kita ulangi nanti nanti kita ulangi dulu jadi yang reverse ini kita reverse complement reverse complementnya gimana ini ada icon RC ya di sini ada icon RC klik RC nah kemudian Oke jangan lupa harus diklik low editingnya ya nah save baru setelah kita reverse Hai baru setelah kita reverse complement yang ini kita hapus dulu aja biar nggak bingung nanti Oke kita hapus dulu kita ulangi kita lain menulangnya kita assembly namanya assembly kemudian lain Hai by jenius aja itu default aja kemudian klik Oke nah ini baru terlihat bagus hasil lainnya semuanya hai hai oke ya kan nah disudah semua hai oke itu masih ada yang warna hijau itu berarti sama antara forward dan reverse kalau belum berwarna hijau di atasnya berarti masih beda ya Nah itu tinggal kita cocokkan antara yang di atas sama yang di bawah nah jangan lupa klik low editing kalau enggak nggak bisa jadi 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 misalnya ini kita oh di atasnya G dan elektro programnya bagus di bawahnya tumpuk nah berarti kita ikut G ya Hai nah ini yang bagian depan akan saya hapus karena dua-duanya jelek ya baik forward-movement versenya jelek sebenarnya ada fasilitas treatment namun saat ini belum saya tunjukkan disini cara menggunakan fasilitas treatmentnya nih langsung saya potong aja saya hapus aja yang Hai jadi kalau menghapus dua-dua antara forward dan reverse yang dipilih yang di atas yang konsensusnya ya kemudian oke aja delete ya kita klik delete tadi nah ini kan yang dibawahnya ini bisa di edit nanti tinggal di edit satu-satu oke oke itu ini yang di depan belum saya edit nanti saya ditatangkan ya ini kita sesuaikan karena yang di atas yang bisa dipercayakan GT nah itu juga sama di atasnya bilang T dan piknya bagus jadi kita terlihat itu ada satu kelewatan ya nanti baru saya edit lagi kita perhatikan semua kita edit satu persatu yang berbeda ya Oh ini sebenarnya ada tombol kunci Hai atau kontrol apa begitu untuk mencari semua yang beda itu tapi nanti coba lagi ya ini warnanya saya ganti dulu biar lebih enak dilihat kayaknya enggak enaknya nyaman dengan warna yang sama begitu Hai nah oke ini Hai Hany ganti C dan kemudian ini ganti sesuaikan dengan yang di atasnya A Hai kalian di atas A di bawah juga good a Hai nah terus nah itu kemudian situ C di bawahnya juga Oh karena di bawahnya jelek kan kita ke C jadi semua yang berbeda harus kita samakan antara forward dan reverse nya oke silahkan di edit semua perhatikan elektroverogram atau piknya yang mana yang bisa dipercaya jadi jadi pik yang bagus itu kalau dia bersih enggak ada pengotor di bawahnya piknya tinggi nah itu bagus berarti itu bisa dipercaya jangan sampai kita ngikutin pik yang jelek Nah itu berbahaya bisa namanya kita menimbulkan mutasi atau memproduksi mutasi untuk sekuensi kita sendiri ya jadi sekuensi jelek maksudnya ada mutasi padahal sebenarnya aslinya enggak ada gara-gara kita salah ngedit Nah itu bahayanya disitu ya harus bener-bener dipastikan piknya bener yakin itu tinggi dan bawahnya bersih tidak ada pengotor ya Hai ke silahkan di edit ini saya di semua sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kemudian ini yang paling ujung karena jelek ya saya hapus saja delete ya di dua-duanya forward dan reverse nya saya delete kemudian sekarang saya akan cek satu persatu apakah masih ada yang terlewat yang belum di edit Oke ini masih ada ternyata ya Hai kita cek ke depan Oh ini ternyata masih banyak ini juga yang belum di edit ya hai 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 kita edit lagi Hai 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 jadi kalau enggak ada hijau-hijau nya di atas berarti itu masih beda antara forward sama reverse itu harus kita perbaiki kita cek lagi ya Hai kebaik kita cek sampai ke belakang ya Oke terus waktu masih ada nih kita harus perbaiki semua jadi harus sampai sama forward dengan reversenya Hai cek lagi Hai Oke ini sudah selesai sudah semua kemudian selanjutnya Klik Kanan di atas di file-nya ya kemudian create consensus 3 e-consensus file a sequence ya jadi oke aja Hai kena ini gabungannya akan membentuk file yang baru dan ini sequence hasil pilih penggabungannya ya nah ininya saya ganti dulu Hai keini Hai nah ini kita bisa copy Hai kemudian kita buka notepad Hai dan kita paste ya Nah ini kita enter satu kali di atasnya tempat nama-nama sequence-nya dan untuk penulisan nama dalam fastafile itu harus dimulai dengan lebih besar tanda lebih besar baru dimulai dengan namanya misalnya disini namanya adalah apa tadi ya Oh a12 ya oke a12 kemudian save ketik lagi namanya jangan lupa tempat foldernya kemudian kita save ya di tempat mana tadi kita mau save misalnya ini saya lebih folder baru jadi jenius misalnya kemudian saya beri nama ya a12 kemudian belakangnya saya kasih fast ini untuk menunjukkan bahwa dia file fast ya formatnya adalah fast ya fastafile maksudnya Oke sampai disini dulu jangan lupa like comment dan subscribe nanti saya akan tunjukkan gimana cara motong primer dengan jenius ya dan juga memanfaatkan fitur-fitur yang lainnya seperti trim and membuat pohon di jenius dan sebagainya ya Oke sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati